Pertama, saya mau sampaikan dulu bahwa dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini, 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Ya, tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua alat bukti. Itu supaya clear ya, karena ada pertanyaan melalui rekan media, kenapa harus sekarang? Nah, memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, jadi persis satu tahun ya. Nah, tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu, tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik, nah oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu satu tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis, dan terus disandingkan, dan diintegrasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, sejak kurun waktu 2023, sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin, tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos, dengan perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya baik TTL maupun CIS, saya kira itu. Pak, tapi di saat sebagai saksi itu, Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Antom Lembongnya, Pak? Ada bantahan sempat ada bakutan sebelum sejari tersangka, Pak? Ya, saya kira namanya, apa, berita cara pemeriksaan itu sifatnya tanya-jawab, ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 KUHAB, setidaknya ada lima alat bukti di situ, jadi tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, update-update, Pak, bagaimana, Pak, untuk pemeriksaan saksi? Apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi, Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan, ya. Jadi, ya, penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan. Ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait, ya, itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini, itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup, setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada. Nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, ini halam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya, apakah sudah ada, Pak, untuk Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana, itu akan didalami juga, ya. Apakah, karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan, apa namanya, apa, dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu, nah, apakah ada misalnya di situ unsur, apa, unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Nah, hingga saat ini belum. Jadi, bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, PNJD akan melakukan. Jadi, untuk via atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini, ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari delapan perusahaan itu, ya, kan, kan, dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada, pasti itu, bule itu kan mengalami kekurangan, Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksa, bagaimana, Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya, kita lihat, penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu, penyidik mempertahankan nggak sih, Pak, ke tembung, terkait dengan aliran dana ke saksaannya atau kamarnya? Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya, saya kira terkait dengan substansi, ya. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Pak, Bung, terkait terkait Renal Tandur nggak, Pak? Sedikit aja. Apanya dia. Ini kan baru ada pada selasa sore tuh, pejagung gelidah rumahnya Zaro Fricak. Nah, hasilnya seberapa sih, Pak, dari gelidahnya? Nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang meripastikan. Dan kemarin kita tanya, ya, tidak ada lagi yang tertinggal, tapi terus kan berkembang. Nanti kita lihat, ya. Pas soal aliran dana yang di kasus support gula ini, apakah kejagung bakal, pasti bakal menelusuri aliran dana ini? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti. Kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini. Iya kan? Nah, itu. Nanti kita lihat lah. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan, gimana? Nah, itu juga bagian dari substansi penyidikan. Oke, ya. Pembendah, Pak Tom ini lima kali manggil, Pak, dari pemeriksaan-pemeriksaan posis maksa Tom ini, Pak, belum ada. Belum ada informasi soal itu. Tapi pasti bahwa yang bersangkutan sudah ketiga kali ini, ya, diperiksaan kemarin. Oke, thank you, ya. Makasih, ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.